Kembali bersama Bunga Mawar TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pelakon Elvira Loy syukur nikmat apabila berpeluang mendirikan sholat di barisan hadapan di dalam Rauda Madinah. Elvira yang berada di Tanah Suci bagi mengerjakan umrah sejak minggu lalu berkongsi peluang yang diraih menjadi momen yang tidak akan dilupakan dalam hidup. Rezeki Jumaat, I can never forget this day. Rupanya Allah nak gantikan dengan hari yang lebih baik dan waktu yang lebih baik untuk El ke Rauda. Alhamdulillah ini memang rezeki yang terbaik. Bak kata, El tak pernah lambat. El tak lambat ka'zah today. I was the first in the line, the first to queue to Rauda, and the first to sholat, saf depan di antara tiang Aisyah dan mimbar Rasulullah. Tulisnya di Instagram. Ibu kepada dua cahaya mata itu turut mendedahkan ibadah yang dilakukan dipermudahkan Yang Maha Esa. Rasa jahil sangat bila diberi kesenangan macam ni. Alhamdulillah, paling the best. Tak ada gangguan dan tolakan. Terima kasih, Ya Allah. I just can't stop crying. Thank you, doakan El ya. Thank you. Thank you, Kak Ned. Thank you, Mama. Thank you, Kak Cik. Thank you, anak-anakku. Thank you, Ustazah yang bawa kami tulisnya lagi. Perkongsiannya nyata menjadi inspirasi ramai termasuk rakan selebriti.